oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik teman teman kali ini saya akan menunjukkan cara memotong pipa PVC seperti ini ataupun pipa besi dengan lebih rapi oke sebelumnya bisa dilihat ujung dari pipa ini tidak terlalu rapi lihat nih nah ini kemungkinan memotongnya pakai filling asal-asal memotong saja nah caranya bagaimana agar agar hasil dari pemotongan pipa PVC ini lebih rapi yaitu caranya dengan menggunakan penanda dalam hal ini saya beri penanda dengan sepidol nah meskipun kita kasih penanda dengan sepidol itu tidak akan menjamin dia bakal lurus ketika saya gambar tidak menjamin lurus bisa jadi mungkin saya gambar disini katakanlah ya terus saya geser ke bawah eh disini ternyata ujungnya disini jadi tidak ada titik temunya nah untuk mengantisipasi hal itu itu kita bisa menggunakan alat bantu seperti ini yang sebelumnya sebenarnya juga ini pipa PVC ya cuma kita potong dengan rapi dengan lebih rapi tepatnya ya karena juga ini masih belum terlalu rapi nah kita potong setengahnya ini saya ambil dari pipa yang sama pipa 2 dim ini juga 2 dim cuma tebalnya beda ini 2 mili kalau ini ini berapa mili ya ini kayaknya 3 mili nih kalau tidak 4 mili 3 mili kayaknya sih tidak mili oke nah gimana caranya kita pasang saja disini nah kayak gini nah bisa dilihat ya ini dia ya kan kurang rapi ya yang sebelah sini kurang rapi ya nah bisa dilihat nih ini kelebihannya nih ini sudah saya mentokkan pemasangannya di ujungnya dan ini yang bagian kurang rapi nah tinggal kita garisnya aja kayak gitu nah nanti nanti hasil dari garisnya itu kita gergaji bisa dengan menggunakan gergaji manual gergaji tangan atau dengan menggunakan mesin dalam hal ini saya menggunakan gerinda oke nah untuk spidolnya itu kita pakai yang permanent marker ya karena kalau yang boat marker itu biasanya dia kalau kita udah coret disini nanti dia akan hilang dengan sendirinya kayak gitu entah hilang karena kena gesekan tangan atau dia luntur ya jadi sifatnya yang boat marker itu dia gak apa ya setelahnya gak menyerap gitu loh tapi kalau ini dia bisa diserap oleh permukaan PVC ini nah kayak gitu oke langsung saja ya kita kasih tanda oke oke gini ya lalu di sebelah sini juga oke udah cukup lalu di bagian ini ya oh ya sebelum saya ini ya kasih garis ya jadi kenapa saya gak sekalian aja buat ini yang bentuknya lingkaran gitu karena kalau bentuknya lingkaran otomatis dia gak bakal masuk karena sama diameternya sama tapi kalau ini ini karena bisa dia bisa lebih visible gini ya jadi kita bisa dengan mudah memasukkannya coba lihat kita gini aja udah masuk dia tuh kan oke lalu di bagian sini oke kasih garis kasih garis kasih garis disini juga nah ternyata disini masih ada garis yang masih belum tersambung jadi kita tetap melakukan hal yang sama sebenarnya ini juga gak terlalu rapi ya bisa dilihat nih ini perlu kita rapikan mungkin saya ambil device yang lain karena disana persediaannya masih banyak yang nyambung disana itu itu nanti bisa saya lepas salah satunya tapi gak apa-apa sementara pakai ini aja bisa dilihat ya kita putar coba ini cuma ini aja yang kurang presisi ya karena contohnya tadi memang kurang presisi kita lihat nih oke ya nah ini ini kurang presisi tapi gak apa-apalah nanti kita pakai filling aja ini pas kita motong oke lalu kita potong menggunakan ini dia gerinda tangan oke langsung saja kita gerinda ini harus hati-hati ya kalau gerinda ya kalau bisa kita menggunakan pelindung mata atau kacamata karena khawatir hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi karena ini putarannya cepat bisa jadi ini nanti serbuk-serbuknya itu ke mata kita atau bahkan bongkang-bongkangnya itu bisa ke mata kita kayak gitu oke coba kita potong dimulai dari yang ujung dimulai dari yang ujung karena kalau ini nanti udah kepotong kita akan susah megangin ininya ya kalau ini kan kita bisa meganginnya sebelah sini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini dia hasilnya bisa dilihat ya ya lumayan rapi lah ya daripada kita motong dengan pakai filling tanpa ada penanda seperti ini lalu untuk permukaan yang dia gak terlalu rata coba saya lihat nah yang seperti ini ini dikit banget sih gak ratanya coba dilihat ini yang seperti ini itu kita bisa haluskan dengan permukaan gerinda ini ya coba ya udah lumayan halus ya saya fokuskan kameranya nah ini udah lumayan halus ya nah mungkin seperti itu aja sih kalau pengen pengen apa ngehalusin nah lalu selanjutnya nanti kita potong jadi dua kita semakan aja dengan ini nanti kita dikasih penanda terus ini juga penanda kayak gitu tapi sebelumnya coba saya ratakan dulu selamat menikmati oke udah lumayan rapi ya lalu kita kasih garis lalu kita kasih garis oke nampaknya oke nampaknya disini ada sedikit perbedaan coba saya ini kan lagi ya saya ulangi lagi ini tadi sudah saya kasih garis lalu disini saya kasih garis juga lalu kita ulangi lagi di permukaan yang berbeda nah ini dia nah ini dia ketemunya nah disini ada selisih jadi kita ambil tengah-tengah tengah-tengah mungkin disini ya sini sama sini oke nah seperti ini lalu kita kasih garis oke mantap jadi yang tengah ini yang kita potong sama yang sini selamat menikmati dan jika dirasa ini kurang halus bisa kita ratakan dengan langkah yang sama tadi ya tapi ini saya rasa sudah halus gak perlu di ini lagi di gerindah lagi tapi saya contohkan ya saya contohkan untuk memperhalusnya sama seperti tadi kira-kira seperti ini sudah kira-kira seperti itu ya oke mantap terima kasih sudah menonton video ini oh ya sebelum saya tutup teman-teman coba kita bandingkan ya ini kan tadi satu kesatuan gini nah pertanyaannya apakah dia sudah presisi dalam artian ukurannya sama antara kedua ini coba kita bandingkan dan ukurannya sama ya oke sama kita masukkan keduanya nah disini ada jeda sih karena ada gap gap maksudnya karena gapnya dia ada di atas ada di bawah tapi kalau di beginikan dia sama nah gap tadi gap ini ada karena ketebalan ya ketebalan dari ini dan posisi antar kedua ini itu berbeda nah jengga ada gap ini sebenarnya ketebalan kedua bola ini ketebalan ini tambah ketebalan ini jadinya ini jadi sama ini secara garis besar sama ya terbukti kalau kita bandingkan seperti ini dia panjang lebarnya sama oke mantap ya mantap oke guys terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat jangan lupa untuk subscribe like, share, komen dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak tidak ketinggalan belepotan jadinya agar Anda tidak ketinggalan video lain wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh